Pada suatu hari, Tutut, anaknya Soeharto lewat jalan tol di Jakarta. Penjaga tol berkata, totalnya 3.000 rupiah. Tutut saat itu tidak punya uang seribuan mengeluarkan uang 50.000 rupiah langsung aja menyodorkan uangnya itu. Penjaga tol mengatakan, ini bu, kembaliannya. Tutut kemudian menjawab, sudah, simpan saja buat keluarga Anda. Penjaga tol merasa senang karena menerima 47.000 rupiah dan langsung berterima kasih kepada Tutut. Setelah beberapa jam Tommy datang, melewati jalan tol tersebut. Tommy mengeluarkan uang 20.000 rupiah. Penjaga tol kemudian memberikan kembalian kepada Tommy, ini pak, kembaliannya 17.000. Tommy pun menjawab, sudah lah, simpan saja buat sekolah anak Anda. Penjaga langsung memasukkan kembalian itu ke kantongnya dan berterima kasih banyak ke Tommy. Setelah beberapa jam Soeharto dengan mobilnya lewat jalan tol. Soeharto mengeluarkan uang 5.000 rupiah dan disodorkan ke penjaga tol. Soeharto menunggu 5 menit, ditanyanya kepada penjaga tol, loh, mana uang kembalian saya? Penjaga tol kemudian menjawab, ah bapak, masa uang 2.000 rupiah aja dibalikin. Tadi ibu tutup dan pak Tommy lewat kembaliannya 47.000 rupiah dan 17.000 rupiah aja diberikan ke saya, masa bapak yang 2.000 rupiah saja minta kembalian? Soeharto langsung menjawab, tunggu dulu. Anda tahu siapa tutup dan Tommy? Penjaga tol dengan cekatan menjawab, ya, saya tahu pak. Pertanyaan gampang itu, jelas tutup dan Tommy tuh anaknya Presiden. Soeharto pun menjawab, pinter kamu, tahu mereka anak Presiden. Nah, sedangkan saya kan anak petani. Sekarang, mana kembalian saya? Penjaga tol pun hanya terdiam. wakakakakaka